Intro Pemerintah Indonesia tengah berencana untuk menghapus struktur kelas dalam BPJS Kesehatan. Nantinya BPJS Kesehatan hanya terdiri atas satu kelas. Hal ini pun telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 yang baru saja ditanggung tangani oleh Presiden Jokowi Dodo. Tetapi apakah benar demikian? Dan apa dampaknya? Dan apakah rumah sakit akan untung? Atau justru buntung? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan pada CNBC Indonesia bahwa hal tersebut kurang tepat. Hal ini disebabkan karena Perpres tersebut tidak secara gamblang mengatakan bahwa struktur kelas akan dihapuskan. Melayankan akan adanya standarisasi melalui 12 poin yang telah ditentukan. Dan inilah hasil memancara CNBC Indonesia dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah. Jadi memang kalau kita lihat dulu ya dari turunnya atau diterbitkannya Perpes 59 Tahun 2024 ini kan sebetulnya belum ada atau tidak ada klausul ya. Klausul ataupun narasi yang menyebutkan bahwa kelas maupun itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dihapus. Sedangkan di Perpes tersebut adalah untuk mengatur pastas kesehatan dengan kriteria-kriteria 12 tersebut. Banyak headline ataupun berita bahwa ini dihapus atau diganti. Ini memang belum ada dan tidak ada di dalam bunyi pasal di Perpes 59 Tahun. Sebagai mana diketahui bahwa saat ini BPJS Kesehatan terbagi atas 3 kelas, yakni kelas 1, 2, dan 3. Perbedaan dari ketiga kelas itu adalah fasilitas dan iuran yang didapatkan. Makin bagus kelas rawat inap, maka makin besar pula iuran yang wajib dibayar oleh para peserta setiap bulannya. Dengan adanya Perpes ini, semua kelas akan terstandarisasi dengan 12 poin. Pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Kemudian, ruangan rawat inap juga harus memiliki ventilasi udara dan memiliki pencahayaan ruangan. Ruangan juga harus memiliki kelengkapan tempat tidur, temperatur ruangan yang sesuai dengan standar, serta memiliki ruang rawat yang terbagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, dan penyakit infeksi ataupun non-infeksi. Tidak hanya itu, standarisasi juga meliputi kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Adanya tirai antara tempat tidur, tersedianya kamar mandi dalam ruangan yang memenuhi standar aksesibilitas, serta adanya outlet oksigen. Berdasarkan 14 rumah sakit yang telah diuji cobakan ke ruang inap kelas 3, setiap ruangan inap ada yang terdiri atas 4, 6, hingga 8 tempat tidur. Namun memang perpres tersebut tidak mengatur terkait iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Menurut Rizky, regulasi terkait hal tersebut memang belum diatur dan akan dimasukkan ke dalam aturan lanjutan yang akan disusun Menteri Kesehatan bersama dengan sejumlah stakeholder terkait. Namun Rizky mengakui bahwa BPJS Kesehatan memang sudah tidak menaikkan harga iuran sejak kenaikan tajam pada 2020. Untuk PEPJS ini kan masih ada turunannya ini, untuk lebih detail, kemudian lebih komprehensif terkait dengan implementasi ini dengan payment case gitu. Jadi kami pun, Pak Chris, untuk lebih detail ya secara nantinya secara operasionalnya seperti apa, ini kita masih harus menunggu di payment case. Diketahui, Kemen case juga akan menggandeng Kementerian Keuangan dan Kemenko PMK untuk menyusun regulasi lanjutan tersebut. Adapun sembari menyusun kebijakan, BPJS Kesehatan juga akan melakukan evaluasi terkait penerapan BPJS selama ini. Jadi selain juga menunggu tadi Pemeng case, jangka waktu dalam satu tahun ini ya, sampai dengan 30 Juni 2025 ini, harus diadakan juga evaluasi. Di mana memang untuk evaluasi ini adalah menjadikan acuan atau menjadikan dasar untuk penentuan tadi, penentuan manfaat, penentuan tarif, dan juga penentuan dari iuran itu sendiri. Kami dari Kacamata BPJS Kesehatan melihat bahwa Chris ini adalah untuk menstandarkan agar pelayanan yang diberikan kepada peserta ini menjadi pelayani dengan baik dan juga mempunyai standar yang memang memiliki kepuasan dan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN Agus Suprato menyebut bahwa sebenarnya regulasi standarisasi ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. Gak heran, data dari Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada 2023 saja sudah ada 995 rumah sakit yang sudah siap untuk menerapkan Chris. Angka ini pun sudah dekat dari target 1.216 rumah sakit. Target ini pun meningkat pada April 2024 yang mencapai 2.432 rumah sakit dengan realisasi kesiapan sebanyak 1.053. Jadi, kalau Chris ini sudah diterapkan, sudah banyak rumah sakit yang mulai mengeterapkan maka harapannya masyarakat mulai-mulai memperoleh manfaatnya. Memperoleh, oh sekarang kamarnya menjadi lebih enak, lebih gini, lebih privacy-nya, lebih tertata. Tidak, rame-rame kan. Hasil dari rumah sakit yang pernah mengimplementasikan Chris ini dari 10 rumah sakit di Tama 4, ada 14 rumah sakit, itu masyarakat sangat senang karena maksimal cuma ada 4 tempat tidur. Kamar mandinya di dalam, dengan tempat privacy-nya yang duduk dan sebagainya. Jadi, masyarakat sangat puas dengan kalau standar kamarnya menjadi lebih baik semacam ini. Agus mengatakan bahwa standarisasi ini juga menjadi penting untuk menghindari pasien yang tertular dari penyakit pasien lainnya hanya karena fasilitas rumah sakit yang buruk. Pasalnya, menurut Agus, tidak jarang ada masyarakat yang malah tertular penyakit yang lebih parah seusai dirawat inap di rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas yang layak. Hal ini pun kemudian membuat pasien tersebut kembali berobat dan malah menguras dompet BPJS. Terlebih, Agus pun membeberkan bahwa kondisi keuangan BPJS sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Perbandingan antara iuran dengan pembayaran ke rumah sakit sudah selisih Rp40 hingga Rp45 triliun pada 2023. Alhasil, pada saat ini, cadangan keuangan BPJS hanya tinggal 4,3 bulan. Karena anggarannya sudah besar sekali, anggarannya untuk ini besar banget ya. Sebagaimana kita ketahui, setelah pandemi ini, ternyata akses masyarakat untuk memperoleh kesehatan, akses dalam arti bukan mencari manfaat karena nggak ada orang mau sakit sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah nanti iurannya bagaimana-bagaimana, ini sedang berproses agar semuanya dapat memperoleh manfaat yang sebaik-baik dan seekonomisnya. Sakit itu mahal kan gitu kan, sakit itu mahal. Jadi semua harus bergotong-roreng, harus bisa mengiur karena namanya jaminan sosial, bukan bantuan sosial. Sama seperti Rizky, Agus juga belum dapat memastikan apakah iuran peserta BPJS akan mengalami kenaikan atau tidak. Karena di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia atau ARSSI, Dr. Iing Isan Hanafi, menyebut bahwa kebijakan standarisasi kelas ini memang akan berdampak positif. Namun, Iing juga berharap agar pemerintah menyadari dengan betul bahwa tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas dan kondisi keuangan yang sama. Memang, beberapa rumah sakit besar mungkin sudah sesuai dengan standar tersebut atau melebihi standar. Tetapi di sisi lain, akan lebih banyak rumah sakit yang seakan dipaksa untuk memiliki AC atau memiliki ruang dengan sejumlah ranjang hingga memiliki kamar mandi dalam ruangan demi memenuhi standar BPJS. Alhasil, bukan tidak mungkin, anggaran rumah sakit akan membengkak. Ya, yang anggaran paling banyak tadi, misalnya maksimal 4 tempat tidur, luas ruangan kamarnya, jarak antara tempat tidur satu dengan tempat tidur yang lain, itu kan pastinya membutuhkan space. Spacenya kan ditentukan tadi, itu yang akan membuat anggarannya cukup besar untuk kita renovasi. Artinya ini pembiayaannya perlu dihitung secara detail. Nah, saya khawatir bahwa ini akan mengganggu terhadap pelayanan, mengganggu mungkin terhadap kesediaan pembiayaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Iing juga berharap agar kondisi anggaran pemerintah ataupun swasta menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Iing sebenarnya mengaku bahwa kondisi pembayaran dana BPJS kesehatan dari pemerintah masih relatif aman. Namun, Iing khawatir akan terjadinya penunggakan jika dibuatnya program baru, terlebih mengingat kondisi keuangan beberapa rumah sakit yang tengah dikuras kalau benar-benar terjadi renovasi, serta adanya kenaikan harga di hampir seluruh keperluan medis. Lebih dari itu, Iing juga berharap agar tarif BPJS dapat dinaikkan sesuai dengan fasilitas yang didapatkan, serta adanya anggaran khusus yang dapat membantu keberlangsungan rumah sakit. Harapan kami adalah pemerintah mungkin bisa membantu keberlangsungannya pembiayaan ini. Jadi, anggaran kesehatan itu kita persiapkan agar BPJS ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang ke depan itu kelihatannya angka-angka kunjungan rumah sakit pasca COVID ini meningkat, Pak. Kunjungan-kumpungan pasien, baik perawat jalan, baik perawat ini berinap itu mulai meningkat. Jadi, kami di rumah sakit pun banyak melayani itu. Jadi, harapan kami tentunya tadi ada anggaran yang dipersiapkan untuk biaya pelayanan kesehatan itu. Terus, yang kedua tentunya kami di rumah sakit, di rumah sakit swasta, karena kami itu tidak mendapatkan insentif sama sekali dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah. Padahal tarifnya sama antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah itu cuma bedanya 3%. Iing juga berharap agar pihak rumah sakit turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan agar rumah sakit dapat memiliki acuan untuk menyusun strategi jangka panjang serta regulasi dapat adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Pada kesempatan ini, CNBC Indonesia juga bertanya-tanya kepada masyarakat tentang pendapat mereka terkait sistem baru dari BPJS Kesehatan. Kalau menurut aku sih kayaknya fair-fair aja ya, asal semuanya adil. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, selama nggak memberatkan dari yang pengguna biasanya kelas 3, terus dipaksakan untuk menggunakan pelayanan dengan harga kelas 1. Selama tidak memberatkan dan kontrasnya terlalu tinggi. Ya, begitulah tanggapan serta harapan masyarakat Indonesia terhadap BPJS Kesehatan. Ya, semoga saja apapun kebijakan yang dilakukan BPJS Kesehatan ke depannya dapat lebih matang dan adil kepada seluruh masyarakat. Jika mengutip asosiasi rumah sakit swasta Indonesia, BPJS juga diharapkan agar lebih matang soal anggaran sebelum membuat proyek baru. Agar nantinya pendanaan atau pembayaran kepada rumah sakit juga tidak tertunggap. Dan nantinya rumah sakit juga dapat memberikan hasil yang maksimal kepada seluruh masyarakat ataupun peserta BPJS. Dan dengan demikian, pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia akan lebih mudah tercapai. Dari Jakarta, Krisania. Dan Juru Kamera, Rituan Hakiki. Di Tim Liputan CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton!